Yonex Swiss Open 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, Swiss Open 2024, di hari yang ketiga. Swiss Open 2024, HSBC World Tour Super 300 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 16 besar, hari ketiga, Swiss Open 2024, hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Di sektor ganda putra, pertandingan antara dua wakil Malaysia, di mana, Men Wei Chong dan Kai Wunti, menang dua game langsung, 21-10 dan 21-11, atas rekannya, Junaidi Arief dan Roy King Yap. Skor 2-0, Men Wei Chong dan Kai Wunti dari Malaysia, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, ganda putra Indonesia, Mohamad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, menang dua game langsung, 21-18 dan 21-15, atas ganda putra China Taipei, Ming Celi dan Tang Kai Wei. Skor 2-0, Mohamad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Kemudian, ganda putra Malaysia, Goh Sefei dan Nur Izuddin, kalah Rabar Gim, 21-18, 19-21 dan 15-21, oleh Supak Jomkoh dan Kiti Nupong Kedren dari Thailand. Skor 1-2, Supak Jomkoh dan Kiti Nupong Kedren dari Thailand, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor ganda putra, Li Chiasin dan Teng Chun Hesun dari China Taipei, kalah dua game langsung, 18-21 dan 14-21, oleh Rin Iwanaga dan Kiena Kanishi dari Jepang. Skor 0-2, Rin Iwanaga dan Kiena Kanishi dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, menang Rabar Gim, 16-21, 21-13 dan 21-12, atas Lau Hangye dan Neng Eng Chong dari Malaysia. Skor 2-1, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Di sektor ganda putri, Jesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum dari Indonesia, kalah Rabar Gim, 14-21 dan 17-21, oleh Hesuya Ching dan Lin Wang Ching dari China Taipei. Skor 0-2, Hesuya Ching dan Lin Wang Ching dari China Taipei, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, kalah Rabar Gim, 21-23, 21-13 dan 17-21, oleh Setiana Mapasa dan Angela Yu dari Australia. Skor 1-2, Setiana Mapasa dan Angela Yu dari Australia, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor Tunggal Putra, Lin Chunyi, menang Rabar Gim, 17-21, 21-11 dan 21-19, atas rekannya, Chi Yu Zhen. Skor 2-1, Lin Chunyi dari China Taipei, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, kalah 2 Gim langsung, 18-21 dan 14-21, oleh Cheng Xing dan Zhang Qi dari China. Skor 0-2, Cheng Xing dan Zhang Qi dari China, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor Tunggal Putra, Alwi Farhan dari Indonesia, kalah 2 Gim langsung, 18-21 dan 17-21, oleh Magnus Johannesson dari Denmark. Skor 0-2, Magnus Johannesson dari Denmark, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, Ganda Campuran Malaysia, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi, menang Rabar Gim, 21-17, 19-21 dan 21-11, atas Hiroki Nishi dan Akari Sato dari Jepang. Skor 2-1, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi dari Malaysia, melangkah ke babak 8 besar. Kemudian, Ganda Putri Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto, menang 2 Gim langsung, 21-12 dan 21-13, atas Yeng Ngating dan Yeng Puilem dari Hong Kong. Skor 2-0, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Di sektor Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi dari Indonesia, menang Rabar Gim, 15-21, 21-14 dan 21-19, atas Ganda Putra China, Si E. Haonan dan Zeng Weihan. Skor 2-1, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Dengan hasil di hari ini, maka 4 wakil Indonesia, melaju ke babak 8 besar dan 4 wakil lainnya tersingkir di babak 16 besar, Swiss Open 2024. Berikut, bagan Swiss Open 2024. Bagan 16 besar, di sektor Tunggal Putra. Bagan 16 besar, di sektor Tunggal Putri. Bagan 16 besar, di sektor Ganda Putra. Bagan 16 besar, di sektor Ganda Putri. Bagan 16 besar, di sektor Ganda Campuran. Demikian update seputar hasil pertandingan babak 16 besar, di hari ketiga, Swiss Open 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.